hehehe ya dalemnya itu soft banget luar biasa soft halo selamat bagi temen temen welcome back again to my youtube channel, it is PUSPA i am back for you hi it's me again PUSPA sesuai dengan judulnya aku disini akan membuat snack untuk kalian yang baru aja habis pasang behel atau habis kontrol itu adalah masa-masa paling sulit untuk kalian karena kalian susah banget mengunyah so here aku datang bersama mbak singkong dan akan membuat bersama mbak singkong yang akan kita buat menjadi olahan snack enak untuk kita karena i know kalian baru pasang behel itu pasti bosen banget makan bubur makan kentang makan apapun yang soft soft aja pasti bosen banget so here aku akan membuatkan snack kalian dari ini hehehe so well jangan lupa like comment and subscribe this youtube channel dan juga share ke temen kalian atau di social media yang kalian punya biar channel ini makin berkembang lagi bersama singkong ini iya lucu banget ya right that's all let's go let's go kita bakalan buat ini pertama kita kupas dulu ya temen temen kebetulan ini dapatnya di ladangnya bapak nyoman ya jadi aku akan olah sekarang dan aku udah kupas segini kita bakalan olah ini sekarang let's go nah kalau yang ini udah di kupas ya temen temen oleh ibu nyoman terus sekarang kita buatin sambalnya eh sambal bumbunya ini kalau ini dia persiapan bumbunya kalian cuma tinggal niapin bawang putih kunyit sama garam aja sama blue band eh ampun masih ada harganya jadi blue band ini serba guna kalian bisa gunakan ini atau enggak jadi terserah oke bisa pakai bisa enggak lanjut kita haluskan nah ini dia bumbunya yang udah halus kalian bisa lihat udah halus banget aku luck asik terus ini ada blue band sekali lagi blue band itu optional bisa boleh pakai bisa enggak oke good nah kita udah ratain blue bandnya sama bumbu bumbunya tadi setelah itu kita tuangin air putih ya temen temen sebaskom atau secukupnya buat ngerendam itu singkong semuanya pakai air minum ya oke waktunya menggoreng ya temen temen nah tips buat kalian kalau misalnya mau singkongnya itu merkah bagus jadi kalian harus pakai minyak yang banyak jadi singkongnya benar benar tergelam nah kalau aku itu ada minyak seadanya jadi make sure ini singkong mateng itu aja cukup pas masih anget anget atau masih panas panas langsung rendem ya ke air bumbu yang tadi kita buat terus aku pakainya disini es batu biar singkongnya merkah temen temen nah setelah itu diemin selama 20 menit atau 30 menit asal kalian sabar setelah itu lalu goreng sampai dia benar benar merkah pakai api medium aja ya cukup temen temen angkat singkongnya kalau udah mateng ya nah ini dia singkong keju yang kita buat dengan penuh cinta temen temen udah merkah cantik banget walaupun sedikit gosong-gosong luarnya tapi dalamnya luar biasa enak serius terus walaupun gak secantik yang ada di angkringan-angkringan orang tapi gak apa-apa ini enak banget handmade guys nah ini dia singkong keju kita yang kita buat tadi ampe keringetan wow tapi ini agak gosong-gosong dikit warnanya enak rasanya so you can see this one i made it by myself and i brought to myself too right jadi bagi kalian yang baru aja pake behel atau misalnya baru habis kontrol kalian bisa buat cemilan yang satu ini karena ini namanya doang pisang keju di luarnya crispy tapi actually dalemnya liat ini soft banget look how do i can zoom it how do i can tell you this is good singkong itu udah pisang hah? singkong siapa bilang pisang ya? iya oh singkong keju maksudnya nah ini singkong keju liat dalemnya itu soft banget luar biasa soft oh muka aja kaget makan aja kayak gini udah enak banget dan kalo misalnya kalian gak suka goreng goreng dan gak suka ribet ribet tinggal dipotong aja lalu kan tinggal kukus aja kayak begini ini juga enak banget kok tinggal potong-potong kasih garam enak udah gitu simpelnya hahaha but this is cemilan yang enak banget rasa bluebandnya enak banget aku suka banget sama bluebandnya ini tadi really like it guys gak usah banyak ngunyah ini recommended banget buat kalian yang baru aja abis pasang behel atau abis kontrol yang susah ngunyah apa-apa jadi makanan yang cocok banget buat kalian kayak gitu hmm alright guys see you on the next video see you in another cerita tentang behel ataupun skincare bye and have a great day guys bye 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 Terima kasih.